Intro Operasi pasar murah yang digelar di lingkungan Pasar Kanoman, Kota Cerbon, di Serbu Warga pada Rabu pagi. Mereka membeli sejumlah kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasaran, seperti telur, beras, gula, dan minyak. Kebutuhan dapur seperti cabai dan bawang yang mengalami kenaikan di pasar tak luput dari buruan warga. Warga mengaku dapat menghemat Rp4.000-6.000 untuk setiap kebutuhan yang dibeli di pasar murah ini. Seperti telur yang di pasaran dibanderol Rp28.000, dibeli dengan harga Rp24.000, sedangkan beras dan lainnya dibeli dengan harga lebih murah Rp4.000-5.000. Alhamdulillah mau mau ketemu rejekinya. Kenapa borong itu harganya murah atau gimana? Murah, emang kebutuhan pokok. Jadi kita perlu, sekarang kebutuhan pokok naik, kayak kalau Raja udah Rp28.000. Di sini? Di sini cuma Rp20.000 berapa? Jadi Rp24.000. Untuk Rp4.000 beras? Iya, alas. Katanya lagi tinggi banget. Iya, beras. Sekiloh kan Rp12.000, ada yang Rp13.000. Nah, di sini? Ini cuma Rp60.000, dapet Rp5.000, jadi Rp11.000. Terbantu gak, Bu? Iya, terbantu. Operasi pasar ini digelar untuk menstabilkan harga-harga yang mengalami kenaikan signifikan jelang perayaan Imlek. Tim pengendali inflasi daerah menyediakan kebutuhan khususnya yang tengah naik di pasaran. Namun demikian, karena terbatasnya stok, TPID membatasi pembelian kepada setiap warga. Keluar palado, wah luar biasa. Terima kasih, T. Kalau saat ini memang kalau kita amati ya, beberapa barang kos, seperti yang selainnya, oren dan beras sudah mulai, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, tapi sudah mulai agak merambat naik. Nah, ini juga perlu kita menjadi kuas padat. Khususnya TPID harus melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi. Semua komoditas, bukan hanya barang-barang yang tadi ya, ada kenaikan, tapi semua barang komoditas kita waspadi agak bisa menjaga stabilitas harganya. Ada berapa produk, Pak, yang dijual, Pak? Di sini produk ada baik beras, minyak, telur, dan juga sayur-sayuran, seperti bawang dan juga cabai merah. Tentunya harganya di harga pasar, karena ada beberapa pihak yang kita suksi di bahan. Selain menyediakan produk-produk dengan harga murah, TPID juga menggelar penukaran uang lama dengan uang emisi baru. Diharapkan dengan pasar murah ini, harga sejumlah kebutuhan pokok hingga dapur bisa stabil. Khususnya Zadra, RGTV, Tjervo.